Ini jelas ajaran yang bagi saya sesat, baras, itu bisa dipastikan ajaran yang sangat ekstrim, ajaran radikal, cikal bakal akan menjadi terorisme. Patwal intel kumpul, doakan dapati daya, kalau enggak cepat-cepat masuk keraka. Kepada seluruh warga khilafah dan kaum muslim ini seluruh saja, dimana saja berada. Subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan sebagainya supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa... Ternyata Abdul Qadir Hasan Sang Khalipah itu pernah ditangkap oleh aparat kepolisian, Pernah mendekam di Peroda Lampung ya, karena kasus kerumunan. Yang saya kaget itu para pendukungnya sangat luar biasa. Mereka semua kehilangan kesadarannya. Sampai, wah, luar biasa pokoknya. Ya, ngeri melihatnya. Bagaimana para pendukungnya itu teriak-teriak, takdir, teriak-teriak. Kemudian, ini aparat kepolisian harus mendapatkan hidayah. Kalau tidak mendapatkan hidayah, kalau tidak mengeluarkan kholipahnya, maka semuanya akan masuk neraka. Bahkan, dia sampai berani mengatakan bahwa aparat kepolisian itu ibis-ibis, setan-setan. Ini jelas, ajaran yang bagi saya sesat. Sesat, wis, tegas lah. Kita lihat dulu nih. Agar masyarakat semakin paham bahwa kelompok mereka itu, itu nggak benar. Itu yang ingin saya sampaikan. Ngeri saya, ngeri banget. Orang-orang awam. Saya bisa pastikan mereka orang awam di dalam agama. Yang mengangkat seorang kholipah. Abdul Qadir Hasan Baras. Saya nanti akan sedikit menyinggung membahas secara simpel tentang kholipah. Apakah benar diwajibkan? Khilafah itu di dalam Islam. Ya, mari kita simak dulu. Amukan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa, Iwan semua. Ini kita ikut menginap. Ikut menginap di polda. Ya, mohon doa. Itu Iwan-Iwan kita. Kita nunggu bareng nginap di polda. Bersama olipa. Al-Fatwal intel kumpul. Doakan dapetidaya. selalu enggak cepat-cepat masuk keraka nah itu dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doanya kepada seluruh warga khilafah dan kaum muslimin seluruh saja dimana saja berada kami di depan polda hari ini dan polda sudah menahan kolipah bagi siapa saja warga khilafah yang siap ingin memilah kolipahnya mati silahkan datang sini untuk yang jauh mendoakan dan yang jauh mendoakan biar setan-setan ini mati duluan dia Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar masjid Ya sudah jelas sekali bahwa apa yang mereka dapatkan dari sang khalifah dari sang khalifah Abdul Qadir Hasan Baras itu bisa dipastikan ajaran yang sangat ekstrim ajaran radikal jika bakal akan menjadi terorisme itu seperti itu dulu dia dengan beraninya mengatakan bahwa orang lain masuk neraka setan-setan coba ini kan ciri-ciri ya orang-orang yang akan bisa punya punya kesadaran untuk melakukan hal yang sangat ekstrim ini dulu ciri-cirinya mereka-mereka dulu ciri-cirinya pertanyaan kemudian ini bagi saya penting untuk diterangkan secara ringkas saja ya tentang khalifah apakah khalifah itu diwajibkan di dalam agama Islam mendirikan sistem khalifah apakah wajib ini ya tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis kalimat bahasa khilafah enggak ada coba cari coba cari enggak ada yang ada itu bahasa halifah bukan khilafah tetapi halifah contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu bahasa Al-Quran bukan khilafah tapi khalifah khalifah itu kita semua juga menjadi khalifah fila'ar pemimpin di muka bumi ya nah seringkali khilafah ini diidentikan dengan kepemimpinan tetapi kita perlu pahami sama-sama tidak ada ya tidak ada aturan baku sistem yang baku mengenai kekhilafahan artinya itu hanya sekedar istihad kaum muslimin saja ya tidak ada sistem yang dibakukan misalnya di dalam Al-Quran oh khilafah ini harus seperti ini tidak ada kemudian aturan yang dibakukan di dalam Al-Hadis oh khilafah ini seperti ini tidak ada itu semuanya hasil ijtihad manusia muslim harusnya dua-dua maskernya takutnya saya tidak cukup karena ke sana lagi kita ya ke kelompok yang lain lagi ya wah ini hampir rezekinya banyak ya kita dapat dua sebentar ya sabar ya ya makasih pak ya nah gitu harus begitu makasih ya sekarang cari makan bukan gampang kadang saya tanya saudara-saudara kita kadang cari 20 ribu 30 ribu susah oke ya Tuhan berkati ya ada satu yang bisa ini gak jangan salah-salah Pancasila ada nah coba jangan salah ya salah langsung ganti ayo coba sini ayo Pancasila satu ketuhanan yang maha esat ya dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dipercanaan dalam permutawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iya dapat hadiah saya yuk satu lagi cekak cekak yang bener yang bener gini bener sikapnya Pancasila satu kesalahan yang maha esat dua kemanusiaan dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat satu saya ulang salah satu ketuhanan yang maha esat dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permulaan perwakilan 5 kehadiran sosial bagi suruh rakyat Indonesia ya kenapa saya ini supaya tidak gangguan ini saya nanti bisa dengar lagi ada salah nggak ya Bapak bisa juga Oh tak udah pernah ya udah ya udah pernah ya ya oke lah ya Pancasila akulah pendukungmu Patriot proklamasi sedia berkodar untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa kibali basatu ayo maju maju ayo maju 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 ayo maju maju